Yang pengirimannya lumayan lama juga dari tanggal 5 dan sekarang tanggal 9 berarti 4 hari Biasanya paket itu saya kalau beli online itu maksimal 3 hari rata-rata 2 hari nyampe atau sehari sampai 5 hari berarti 4 hari Sekarang untuk pakaiannya seperti ini ya ini masih utuh belum dibuka ini masih ada segel segel toko lakban belum diapa-apain nah disini untuk versinya kemudian di juga versinya mohon melakukan video unboxing kami menerima segala bentuk segala komplain tanpa menyertakan video unboxing dari awal kaget dibuka sih enak bacanya Oke sekarang langsung kita buka saja ya Bismillahirrahmanirrahim ini tokonya mana ya Nek nama tokonya wirwerniasia wirwerniasia wa ala itu nama ternyata dapatnya Mori juga berkira saya paket yang saya beli itu stick sama yang didapat stick sama kameranya ada ini kayak gini mungkin karena tekanan mudah-mudahan ini untuk misinya tidak apa-apa di sini juga ada sedikit-sedikit penyokan seperti ini untuk boxnya untuk boxnya tapi masih rapat sih tak mungkin ada oke sekarang kita pikirkan nah ini yang didapat sticknya dengan kapis penyok seperti ini kemudian memori dari sandisk 323 dan kartu garansi dari dari kartu rata 14 hari tukar baru penting untuk plan garansi dapat dilakukan pada website www.denkab pertama dokter.id kaku garansi seperti ini di nampaknya nama saya dan untuk kita buka dulu untuk sticknya sticknya panjangnya berapa cm 140 kata di sini juga ada stiker denta kita coba buka dulu kosong nah sticknya seperti ini insta 360 sini ada lubang sini juga ada grup coba kita panjangkan nah panjangnya seperti ini ini kalau membeli terpisah kita bermain rata sekitar 500.000 oke sekarang kita ke barangnya nah disini ada stiker segitiga yang artinya ini sudah hasil resmi dan general speaker cinta pertama tulisan insta 360x48k di dengan puluh SMP ini ada gambar kemudian untuk kedalaman di dalam air sampai sepuluh meter dan kemudian 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 untuk kedalaman di dalam air sampai sepuluh meter dan di dukung dengan AI isi dalam paketannya seperti ini kamera pelindung lensa terus kabel dan atletasnya lap terus buku panduan kartu garansi seperti ini ya di sini juga sama kayak gini oke langsung kita buka lagi mudah-mudahan isinya tidak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim ya iya oke sekarang kita buka Bismillahirrahmanirrahim Iya ini kosong dan ini dia untuk isinya di sini ada kita lihat box ini dulu coba buka isinya salahnya penyakit silika disini apa saja yang didapat kita keluar buatan semua ini kemudian capek ini dan pasang Oke kita buka dari sini dulu udah pasang dah buku panduan yang tentunya segini kemudian sama terus apalagi nih untuk cara buka materinya harus warantikat atau garansi dan dapat stiker insta360 gimpol warna putih dan kuning lumayan buat ditempel helm lebih motor lebih mobil kemudian dapat juga ini ini pelindung lensanya pelindung lensanya seperti ini gimana terbuka nah seperti ini nanti kita buka dan kita pasangkan terus dapat juga atas atau dompetnya buat nyimpan agar tidak perlu respon seperti ini bentuknya seperti ini simpel kemudian apa isinya ternyata ada lagi isinya ada casing harus ini atau lupa terus dapatlah kabel nah sayangnya disini tidak dapat batok untuk ngecasnya jadi kita untuk batoknya seperti ini seperti ini kemudian untuk gelapnya kita lihat lagi ini untuk gelapnya seperti ini ya Nah dulu pernah saya beli insta360 yang rs1 itu yang satu ins itu baru berapa hari ini terbuang pada hari yang bagus banget nih hilang terus ini lensanya coba kita buka dulu nah ini untuk kameranya ini sudah tidak ada apa-apa lagi untuk bentukkan kamera ini seperti X3 tapi dia lebih panjang dan disini lebih tebal karena ada update-an untuk bagian layar lebih besar dan baterainya kapasitasnya juga lebih besar disini ada dua lensa dua lensa yang 360 kerajaan itu dan disini ada no bank speaker kemudian di atas tidak ada apa-apa dan di atas tidak ada yang ada juga juga dilakukan di kator artis agi insta 360x4 rekat berarti di setiapnya dengan dia dipasarkan kesini puter jadi stick ini nanti kelihatan di di siap stick oke kemudian coba kita lihat baterainya baterainya caranya ditekan ke dalam sini dua-duanya iya nah baterainya kayak gini si gede ini untuk kapasitasnya mana ini kapasitas baterainya nih 2290 mAh ini lumayan gede dua kali lipat dari X4 X3 sorry disini untuk ngecasnya kayaknya ini tuh betul ini untuk ngecas juga ngecas nah perhatikan untuk disini jangan sampai warna orange kalau warna orange kayak gini itu artinya dia belum rapet kita pasangkan lagi baterainya nah ini untuk soketnya aja di bagian bawah ini kita tekan sampai bunyi klub nah ini sudah hitam bukan oke dan sekarang kita coba nyalakan nih next kita disuruh download aplikasi insta nanti saya download dulu kita skip dulu videonya oke untuk kameranya seperti ini dan saya sudah menginstall aplikasi 360 di handphone saya dan sudah terhubung coba kita masukkan memori dulu saya punya memori dari sandisk juga yang extreme pro 64 kita menunjukkan kamera insta nah untuk tempat memorinya sayangnya di sini jadi kalau mau masukkan memori dia harus buka baterainya saya klik sampai berbicau klik nah ini sudah seperti ini ya kita coba pasangkan dulu untuk 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 ini lensanya pelindung lensanya nah ini begini saja ya takut lensanya tergores kita buka untuk bentuk pelindung lensanya seperti apa seperti mangkok nah seperti ini ini saya sampai kotor ini ya sekarang kita cukup pasang ini saya sama aja untuk yang depan dan yang ini boleh takutkan nah untuk X4 dia di sini bukan pakai lem jadi kayak pakai drat jadi gampang untuk buka pasangnya disini ada gambar segitiga ini oke oke ini sudah terlindungi dan ini untuk telah oke sekarang ini untuk pelindungnya sudah saya tak pasang dan sebelahnya lagi sudah dipasang lagi oke kita coba langsung nyalakan dan ini sudah terhubung dengan aplikasinya muka tampilannya seperti ini disini untuk petunjuk petunjuknya slide down untuk setting nah disini ada kontrol senternya ada gambar kembang jadi dia untuk mengunci layarnya terus brightness auto speaker nah ini untuk gesture jadi untuk lima tangan dia bisa ngerekam dengan cara melambahkan lima tangan kita aktifkan kemudian kemudian nah seperti ini contohnya dan untuk ini untuk take foto kemudian kita kembali dan ini untuk menggunakan suara saya juga bisa diperintahkan lewat suara oke kita gunakan bahasa Inggris bahasa Indonesia nggak ada jadi kita gunakan bahasa Inggris saja setelah itu kita bisa geser lagi nah seperti ini ada settingan-settingan singkatnya nah kita gunakan 360 derajat kemudian kita gunakan foto coba is foto oke eh sorry video maksud saya nah ini untuk resolusinya bisa sampai 8k paling tingginya 30 fps dan untuk 5k 5k paling tingginya 100 fps jadi bagus untuk low motion dan ini gesternya sudah saya aktifkan jadi kita kalau akan tinggal tangannya tinggal gini aja hehehe nah sudah rekam apa itu nah ini sudah rekamnya tuh indikatornya jadi merah dan untuk mengatikannya kita tinggal gini saja lagi sudah mati seperti itu oke terus ada apa lagi ya banyak sih untuk dia fitur-fitur barunya ada kita coba di sini ada HDR terus timelapse jadi untuk video-video cepat ini tuh dan save mirip kemudian full-time jadi buat dia pakai stick khusus yang buat muter-muter kayak gitu kemudian ada loops record Star Labs buat kemangit dan lain-lain banyak di sini ada yang sudah oke segitu saja unboxing singkat dari saya untuk kamera 360 ini dan kamera aja di sini jangan lupa klik subscribe like dan share Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh